Halo semuanya, jumpa lagi di channel ITRanger. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial cara mudah untuk memindahkan operating system Windows kita dari harddisk ke SSD tanpa melakukan install ulang. Tentunya dengan menggunakan SSD, maka performa komputer kita akan lebih kencang dan juga lebih ngebut. Oke, langsung saja kita mulai. Let's go! Oke, langsung saja kita mulai. Step yang pertama, pastikan teman-teman sudah memasang SSD yang baru ke komputernya. Selanjutnya, kita cek terlebih dahulu semua harddisk yang terpasang di komputer kita. Kita klik di Explorer, kemudian Disk PC, dan ini adalah harddisk yang saat ini digunakan untuk operating system Windows dan juga software lainnya yang terinstall di komputer. Jika kita lihat di sini, SSD baru yang kita pasang masih belum terbaca atau belum terdeteksi di Windows Explorer. Kemudian, step yang kedua, teman-teman klik kanan di logo Windows seperti ini, klik Disk Management, klik Yes, dan jika kita lihat di Disk Management, saat ini kita sudah mempunyai 2 disk yang terpasang. Disk 0 adalah harddisk, dan disk 1 adalah SSD yang baru kita pasang. Namun, jika kita lihat di disk 1, saat ini statusnya masih offline. Langsung saja kita online-kan, klik kanan, kemudian klik online. Kemudian, kita klik kanan lagi, dan klik Inisialis Disk. Klik OK. Dan disk 1 kita sekarang sudah siap digunakan untuk memindahkan operating system Windows kita dari disk 0 ke disk 1. Pada tutorial kali ini, saya akan menggunakan sebuah tool dari ECUse untuk membantu proses pemindahan. Pastikan teman-teman sudah mendownload dan menginstallnya di komputer. Jika belum, teman-teman bisa mendownload dan menginstallnya seperti di video ini. Dan ini adalah tampilan awal tool ECUse yang akan kita gunakan. Di sini ada disk 0, ini adalah harddisk sumbernya, dan disk 1 ini adalah SSD tujuannya. Kita klik kembali di disk 0, kemudian klik di Migrate OS. Klik Next. Continue. Di bagian sini, teman-teman pastikan lagi source dan target disknya. Jika sudah benar, langsung saja kita klik proceed. Dan proses migrasi operating system Windows dimulai. Sudah selesai. Kita klik Finish. Kita close aplikasinya. Selanjutnya, kembali kita cek di Windows Explorer. Kita klik di sini. Kemudian Disk PC. Dan di sini sudah ada Local Disk D. Kita buka. Dan ini adalah operating system Windows kita yang dipindahkan dari harddisk lama ke SSD yang baru. Kemudian langkah selanjutnya, kita sidon komputernya, dan kita lepas harddisk yang lama. Selanjutnya, kita nyalakan kembali komputernya dengan SSD yang baru. Kembali ke Windows. Kita klik lagi di Explorer. Klik Disk PC. Disk letternya juga sudah otomatis berubah menjadi disk C. Kita cek lagi di Disk Management. Klik kanan di logo Windows. Disk Management. Klik Yes. Dan sekarang kita sudah berhasil memindahkan operating system Windows, software, dan semua data ke SSD yang baru tanpa harus melakukan install ulang. Akhir kata, sekian saja tutorial singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih telah menonton!